Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Alinima Channel Welcome back to my channel Oh ya guys Kali ini Alinima Channel membahas Noken Kerajinan tangan tradisional khas dari Tanah Papua Yang merupakan warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh UNESCO Pada 4 Desember 2012 lalu Penetapan tersebut dilakukan di Paris, Perancis Noken masuk dalam rana tradisi dan ekspresi lisan Serta pengetahuan dan juga kebiasaan perilaku Mengenal alam semesta Dalam kemahiran kerajinan tradisional Atau yang biasa disebut sebagai Warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak Noken merupakan tas tradisional yang berasal dari Tanah Papua Noken tidak hanya sebatas tas Tapi memiliki berbagai makna Noken dibuat oleh wanita Papua Dengan menggunakan bahan-bahan alam Biasanya Noken dipakai untuk membawa hasil-hasil pertanian Dan membawa barang dagangan ke pasar Penggunaan Noken pun cukup unik Dimana tidak memakai tangan tapi kepala Noken Papua adalah hasil daya cipta rasa dan karsa Yang dimiliki manusia berbudaya dan beradat Noken Papua merupakan bagian dari prestasi pencapaian masyarakat Noken Papua sendiri atas tumpuan harapan yang memoles Bakat alami melalui kemahiran kerajinan tangan Noken adalah hasil kerajinan tangan masyarakat Papua Noken sudah tersohor di Tanah Papua dengan kearifan sosial budayanya Noken masuk dalam rana tradisi dan ekspresi lisan Pengetahuan dan kebiasaan perilaku Mengenai alam dan semesta Dan kemahiran kerajinan tradisional Atau warisan budaya membutuhkan perlindungan mendesak Noken dibuat secara khusus oleh wanita Papua Bahkan mama-mama mengajarkan kepada anak-anak perempuan Membuat Noken hingga bisa membuat sendiri Kemampuan membuat Noken melambangkan tanda kedewasan seorang wanita Papua Tidak hanya itu, wanita Papua yang tidak bisa membuat Noken Tidak boleh menikah hingga benar-benar bisa membuat Noken sendiri Namun dengan perubahan zaman Adat istiadat seperti itu sudah mulai terkikis dan perlahan mulai hilang Filosofi Noken Noken dibuat dari bahan-bahan alam Jenis pohon yang dipakai untuk membuat Noken Yakni serat pohon Yonggoli dan pohon Huisa Kedua pohon tersebut tumbuh liar di hutan Papua Serat-serat tersebut kemudian dianyam atau dirajut Bagi masyarakat Papua, Noken mengandung banyak nilai filosofis Noken tidak hanya sekedar tas untuk membawa barang Tapi juga banyak nilai-nilai yang diajarkan Nenemoyang Papua kepada generasi sekarang Noken dimaknai juga sebagai rumah berjalan yang berisi segala kebutuhan Noken juga dianggap sebagai simbol keseburan perempuan Kehidupan yang baik dan perdamaian Keberadaan Noken sudah menjadi kebudayaan dikerjakan secara turun-temurun hingga sekarang Sejak dahulu, Noken digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari Dimana fungsi sehari-harinya untuk membawa hasil kebun Hasil laut, kayu, bayi, kewan kecil, belanjaan, uang, siri, atau makanan Noken juga dapat dipakai sebagai tutup kepala atau badan Sejarah panjang Noken mendorong tumbuhnya hubungan antara Noken dan pandangan hidup orang Papua Seperti sikap kemandirian orang Papua, kebiasaan tolong menolong Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Keberadaan Noken di Tanah Papua sudah ada cukup lama Ada sekitar 250 suku di Tanah Papua yang mengenal dan mengenakan Noken dalam kehidupan sehari-hari Alinima Channel mempersembahkan Noken warisan budaya dunia dari Tanah Papua Bumi Cenrawasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!